Angkatan Bersenjata Rezim Zionis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu 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 Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pencinta Dari channel Patpanggaul Yang Budiman Dimanapun Anda berada Semoga kita diberikan kesehatan, keberkahan Dan lebih-lebih nantinya pun akan mendapatkan Sebuah wawasan dan kepahaman Dan juga terima kasih atas support, dukungan Yang Anda berikan kepada tim channel Patpanggaul Semoga dari hal itu nantinya Bisa menjadi sebuah Amal baik dan kembali baik kepada kehidupan Anda masing-masing Dan sedikit harasi pemerintahan Di awal tadi pemirsa bahwasannya Dimana disebutkan Ada sekitar 20 ribuan tentara IDF Atau tentara Israel Yang sudah terancam Lumpuh karena terkepung Dimana hanya ada dua solusi Di antaranya hanya mundur Ataupun lumpuh di tengah-tengah Dan mungkin akan mengalami kekalahan Dan semoga saja Dari pemerintahan ini Menjadi salah satu bukti Nyata Dari kuasa Allah Yang benar-benar nyata Dimana negeri Palestina Akan benar-benar nantinya Mendapat kemerdekaannya Dan juga Diakini Dari kami dan para pemirsa Semuanya bahwasannya Apapun yang terjadi itu Sudah menjadi Takdir dan juga Kehendak dari Allah SWT Dan kesempatan kita kali ini Kita akan coba ungkap Dimana Ini banyak Beberapa memang Tentara-tentaranya Dan kami akan menguaknya Melalui sisi GF-nya Simak terus Dari awal hingga akhir Semoga paham Dan semoga saja Dengan cara ini Termasuk salah satu Dari kami Dari tim Pada Bukan Gaul Ataupun Alusa ini Kudus Dijinkan untuk berjuang Dalam rangka Tata pada perintah Allah Ambilia daripada Saudara kita Di Palestina sana Dan kebetulan Alhamdulillah Di kesempatan ini Saya ditemani mediator Teman saya Yaitu Mas Hamid Assalamualaikum Mas Hamid Waalaikumsalam Mas Titis Bagaimana kabarmu Alhamdulillah Sehat Sehat Baik Baik-baik saja Alhamdulillah Baik-baik saja Siap ya Mungkin itu sedikit saja Narasinya pemirsa Dan mohon izin Mendoanya Disimak dari awal Hingga akhir Biar tidak salah paham Dan juga Lebih mendapatkan Lawasan Dan semoga saja Dari hal itu Nantinya akan Membuat Pola pikir yang benar Itu yang kami sampaikan Dan Mendoanya Semoga lancar Di kesempatan kali ini Dan bisa diambil hikmah Maupun manfaat Tentunya Amin Bismillahirrahmanirrahim Keluar masuknya Gaib Otomatis Dan berdampak Apa penentu Mediator ini Gaib Ataupun Yang akan Mengasuk Mediator ini Otomatis Yang Sengusuk Nipu Hancur Assalamualam Dua Assalamualam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualam Assalamualam Bismillahirrahmanirrahim Dengan izin Salah satu makhluk Gaib terkuat Yang Selama ini Bekerja dan tahu Mengenai Pemberitaan Tentang 20.000 Tentara IDF Yang Lumpuh Saat menyerang Gaza Atau Palestina Yang asli Gaibnya Yang bekerja Tarik Ketangan Saya Otomatis Full Menguasuk Tebu Mediator ini Assalamualam Muhammad Dengan Gulain Apa Tidak Suara Tersambung Dengan Bahasa Indonesia Otomatis Semua Tersambung Assalamualam Assalamualam Waalaikum Assalamualam Assalamualam Iblis Kamu Iblis Jambung Lombong Berdosa Teman Setubu Tempat-teman Disini Assalamualam tapi dari apa pelakuan yang seperti apa saya emang harus tahu kenapa alasannya kalau saya gak perlu tahu kan kita berbicara otomatis jujur kamu salah satu iblis yang mendorong dari tentara-tentara IDF berjumlah 2000-an ini untuk ke Gaza ini akhirnya mereka lumpuh bagaimana ceritanya saya salah satunya banyak golongan-golongan iblis yang ada disana oh kau bisa begitu banyak golongan iblis jangan bohong kamu bagaimana kesanya mereka bisa banyak golongan iblis mengikuti perang kenapa tidak bisa golongan kami itu bukan hanya melawan golongan manusia tapi di dalam pertempuran Israel dan Palestina golongan kami juga bertempur dengan golongan gaya oh jadi ada peperangan gaib dengan gaib lalu ada peperangan dengan manusia dengan manusianya manusia-manusia Israel yang ada disana terlihat kuat terlihat gagah perkasa apapun yang di ucapan itu semuanya karena dorongan dari golongan kami yang bersemayam dalam jasa manusia yang disana entah itu penguasanya ataupun prajurit-prajurit yang ada disana yang terkecil sampai yang dipercaya atasannya yang ada disana itu semuanya sudah ada golongan kami yang ada dalam tubuhnya berjuta-juta triliun golongan kami yang ada di dalam tubuh manusia itu melawan manusia tapi golongan kami juga melawan golongan gaib dia sudah keluar dari tubuh manusia-manusia itu berarti pada intinya jasad mereka itu hanya kamu tumpang atau kamu tunggang untuk manusia itu supaya berbuat kemongkaran disana melakukan pembunuhan genosida dan kejahitan ya benar sekali itu pun golongan kami juga sudah mendapatkan izin sampai akhir nanti lalu gini yang mau saya tanyakan apa saja yang sudah kamu dapatkan daripada kejadian peperangan besar ini tidak usah kamu tanyakan pasti golongan kami sudah menjelaskan disini saya mencium golongan kami pernah berada di dalam tempat ini dan saya tidak perlu menjelaskan yang benar loh memang indera gaib itu lebih tajam dengan indera manusia ya pasti dan itu jelas golongan kami tahu segalanya terus ngomong-ngomong di dunia yang modern itu kan terkadang manusia tidak percaya tentang iblis tentang jin atau siluman karena mereka kan malu gaib apalagi di dunia yang sangat canggih yang dimiliki oleh manusia-manusia Zionis atau Israel tadi biarkan saja saya juga tidak peduli orang-orang yang sudah mengatakan negaranya modern tidak percaya dengan golongan kami itu bukan urusan saya tetapi dampak dari golongan kami itu bisa membuat cengsara manusia-manusia yang ada di sana tumpahan darah di mana-mana itu semuanya efek dari golongan kami walaupun orang-orang yang ada di sana kita percaya dengan golongan kami dan orang-orang tertentu saja yang bisa mengetahui yang ada di dalam kami jadi begitu singkat ceritanya terus ini di kenyataan dunia manusia walaupun dari golongan kami tidak dipercaya pun efek bukan hanya di negara sana saja yang huru-hara berdengkar antar manusia tetapi seluruh dunia dengan golongan kami yang ada di sana itu kembar semuanya oke lalu saya mau bertanya lagi begini pertanyaan saya negeri Israel atau Zionis Israel itu kan negeri yang memang negeri yang sangat hebat ya jelas itu dan juga teknologinya luar biasa dan mendapatkan dukungan dari negeri super power kuat dari negeri USA sana tapi pertanyaan saya kenapa di waktu-waktu ini ada pemberitaan kenyataan di alam nyata manusia itu mengenai lumpuhnya pasukan-pasukan mereka bukankah mereka ahli strategi ahli perang ahli senjata tapi kenapa masih terjadi seperti ini apa yang terjadi sisi gaibnya ceritakan saya akui berita yang mengucapkan itu kebenaran yang ada tetapi kami juga mempunyai taktik supaya berita itu tersebar dengan luas supaya apa musuh dari orang-orang yang kami semayami itu pengunculan menganggap bahwa tentara yang kami ikuti itu sudah lemah disitulah titik teman mereka kami akan mendorong manusia-manusia yang kami tempati untuk menggembur habis dan yang harus kamu ketahui saya sudah menyebutkan di awal tadi musuh tentara-tentara yang ada di sana di Israel itu bukan hanya Hamas bukan hanya pejuang-pejuang yang ada di negara tetangga saja terus tetapi semuanya ada jadi kalangan umat muslim kan kalau itu jen muslim seluman golongan putih bahkan wali-wali omah yang diutus langsung untuk menyerang orang-orang yang ada di sana mereka mengalami dampak yang nyata dan bisa dirasakan tentara yang ada di sana mereka terkecoh mereka mudah ditipu itulah yang saat ini yang berita kamu dengarkan itu bisa menjadi kenyataan yang ada di sana jadi itu awal mulanya karena gedorongan kamu yang mendorong semuanya oke terus nih saya mau bertanya juga kecanggihan persenjataan mereka sudah memiliki teknologi dimana ada iron dome ada juga teknologi lain penghancur masalnya tapi teknologi-teknologi itu apakah memang tidak diizinkan oleh Allah atau memang sangat sulit untuk menembus daripada benteng-benteng gaibnya kalau jika dari golongan-golongan gaib yang membela negeri palestina itu tidak ikut campur pasti kekuatan yang dimiliki teknologi yang dimiliki dari Israel itu pasti akan membahabat abis dari palestina tetapi kenyataannya tidak dari teknologi-teknologi yang dibanggakan dari Israel itu semuanya diluluh lantakan di udara di darat dari pasukan gaib yang saya sebutkan tadi oh jadi ada impactnya dari alam gaib ke alam nyata ada dampaknya secara nyata dan bisa dirasakan oleh manusianya kalau begitu bisa terus sebagai iblis yang mendorong manusia-manusia tentara IDF tadi apa yang kamu berikan strategi saat ini kalau mereka lompuh terjebak dengan jumlah bukan satu dua tapi ribuan puluhan ribu itu pasukan kecil pasukan dari negara Israel itu masih banyak belum seberapa jika diberita jangan bohong kamu itu masih kecil tapi itu kan mungkin itu adalah taktik dari negara kami supaya daripada untuk kemerdekaan palestina masih ada waktu yang sangat panjang tidak mungkin golongan kami ataupun manusia-manusia yang ada di Israel yang membantu Israel untuk habis negara yang kamu sebutkan tadi setiap waktu itu selalu mengirimkan pasukan-pasukannya untuk datang negara Israel untuk membantunya bukan hanya negara yang kamu sebutkan tajam dari Eropa juga itu tapi negara-negara yang membina Israel itu setiap waktu datang tapi negeri itu kan juga negeri yang sedang bangrut walaupun dianggap negeri adidaya super power tapi kan bangrut kenyataannya belum kenyataannya begitu banyak resesi bahkan mereka sendiri pun banyak berkelakusah di kalah perang seperti ini karena pikiran mereka terbagi harta mereka habis mereka yang mengatakan seperti itu karena dari negara mereka tidak mendapatkan keuntungan justru banyak mengeluarkan dari teknologi-teknologi mereka tetapi karena dari pemimpin yang ada di sana takut kalah dengan negara-negara yang membela Palestina apapun akan dilakukan walaupun negara mereka sudah habis-habisan dan dianggap manusia hamil terus oke terus ini ya mau saya tanyakan uang mereka itu banyak dari uang-uang mereka itu bisa membayar dari prajurit-prajurit yang ada di negara sana bersama dengan serap jadi dengan uang mereka bisa mendatangkan banyak prajurit lain dalam tanda lainnya begitu terus ini yang agak menarik bagi saya kenapa dukungan-dukungan negara-negara itu sangat puat sangat besar tapi tidak jebol jebol juga itu berarti kuasa Allah kalau begitu iya saya akui oke kan kamu mengakui terus bagaimana dengan 20 ribu tentara yang sudah terjebak tadi kalau mereka mati kemana rohnya itu pertanyaan saya sudah jelas seharusnya tidak usah kamu pertanyakan itu sepenuhnya sudah menjadi milik kami di neraka kekasih nanti kan kamu membisik mereka itu dalam rangka berjuang bagi mereka itulah itulah kesalahan mereka kebodohan mereka jadi begitu kekal pasti kekal di neraka menemani kekal di neraka tidak akan ada yang bisa menolong bangsa-bangsa manusia-manusia yang melawan negara Palestina itu pasti mudah akan menjadi teman kami kekal di neraka terus kenapa kekal di neraka ini masih berlanjut dan juga dengan hanya negeri Palestina saja tidak negeri yang sama-sama hebat apa alasannya saya tidak mau menyebutkan apa mereka ketakutan hanya apa nama bahasanya kata dalam tempurung beraninya itu hanya dengan yang kecil atau bagaimana yang sebenarnya yang jelas yang kamu sebutkan itu memang benar tetapi inti dari menyerang negara Palestina itu sangat berhasil bagi golongan kami sampai kapanpun sebelum negara Palestina itu merdeka dengan lagi Allah golongan kami pasti akan menyerang terus berusaha walaupun banyak orang-orang di seluruh dunia mengecam orang-orang yang ada di Israel tapi itu tidak berpengaruh pada orang-orang yang ada di sana dan tidak akan berpengaruh pada golongan kami untuk membuat peperangan yang tetap berlangsung jadi gitu ya ceritanya berarti mereka ditindas dengan ham yang ditegakkan oleh negeri adidaya pemen sam tadi itu gak ngefek apa-apa ham-ham itu padahal mereka membuat ham loh ha mereka kan yang membuatnya apapun yang mereka katakan apapun yang orang lain katakan itu pasti akan bertolak belakang dengan pikiran mereka tidak berpengaruh apapun sedikit pun tidak akan berpengaruh saya kayaknya ada punya pertanyaan menarik nih di wilayah timur ada juga negeri besar hebat yang menjadi lawan tanding dari negeri US tetapi negeri US sendiri tuh selalu mundur itu kenapa negeri ini lah yang saya bayangkan mereka juga sudah mengetahui yang ada di saat ini teknologi mereka sudah habis-habisan membuat Israel dibuat Israel digunakan Israel mereka berpikir beribu-ibu kali jika mereka melakukan peperangan dengan yang kamu mangso mereka yang ada di sana itu senjatanya selalu lengkap walaupun mereka yang ada di sana juga mengalami pertempuran besar tetapi tidak berpengaruh dengan teknologi mereka tetapi dengan negara yang Amerika itu sudah berkurang banyak yang saya sudah menemputkan tadi mereka tidak mendapatkan keuntungan yang selesai tetapi mengeluarkan penguangan yang selesai oke terus ini saya mau bertanya mengenai HAM padahal mereka itu pembuat HAM tapi melanggar HAM sendiri kan ya berarti gak konsekuen gak konsisten ya itulah otak-otak manusia raga manusia yang sudah ditempati dari golongan kami terus ini kamu tahu negeri Nusantara itu kan peraturan-peraturan yang mereka buat itu kan dibuat secara tertulis apapun bisa dilanggar oleh negara yang ada di sana kamu tahu Nusantara ya sini kamu tahu berarti di Nusantara di Nusantara juga sering disantarkan HAM-HAM terus sekali berarti HAM itu hubungan rujuan kepada negeri barat adidaya kuasa itu ya jelas dimana orang-orang pintar para pakar ataupun para orang-orang yang sangat tinggi otaknya itu berarti melakukan rekayasa dan juga supaya menang dalam rangka HAM-HAM itu ya sangat jelas untuk orang lain maksudnya itu sudah terbukti kebenarannya mereka membuat HAM seolah-olah dunia terkunci dengan HAM tersebut tetapi dibalik semua itu mereka sudah merencanakan besar termasuk di Nusantara ini HAM ada di Nusantara itu sama saja mengunci kebebasan dari orang-orang Nusantara karena berikat dengan perjanjian itu mereka mengetahui bahwa Nusantara ini semuanya ada dan isu-isu seperti itu di Nusantara itu sebagai salah satu wujud untuk memecah belah bangsa Nusantara ya itulah sifat kelicikan dari orang-orang yang ada di sana untuk memencelaplah orang-orang yang ada di Nusantara baru tahu saya kali ini oke jika sudah terpecah belah bagian mana yang diterikut dengan golongan yang ada di sana mereka merencanakan akan membuat orang-orang tidak ikut ini hancur tetapi kenyataannya tidak orang-orang ya sejatinya yang berkumpul dengan golongan putih golongan baik itu ada yang menjaga dari leluhu Nusantara ini oh alhamdulillah kamu melihatnya makanya dari itu ribu bicara sudah dilakukan orang-orang di sana untuk menyerang Nusantara dengan hal apapun tetapi tidak tembus dengan terorisme juga kan banyak itu juga cara-cara kamu daripada sisi manusia melalui perantara mereka bangsa barat strategi-strategi hebat itu yang kamu dorongkan oke kamu juga sudah menyebutkan bahwa ada GOFKP yang menjaga tersendiri terima kasih terus ini satu hal yang ingin saya tanyakan ke kamu di keadaan sekarang ini di dunia ini kan sudah tidak baik-baik saja peperangan peperangan bahkan situasi alam pun ya sudah tidak baik-baik saja adakah suatu hal besar yang akan terjadi misalkan tentang kepemimpinan apa kemunculan pemimpin dari golongan Anda itu saja dan itu pasti akan terjadi dan tanda-tanda dari ketua saya sudah akan muncul itu juga ditandai dengan berubahan-berubahan alam saat ini peperangan di mana-mana ini kita masuk tanda-tanda di mana jika tanda-tanda itu sudah muncul menjadi bencana menjadi kekisuhan di dunia orang-orang akan terlihat mana yang ada di golongan kami dan mana yang manusia mempunyai iman di mana manusia yang sudah terlihat mempunyai golongan kami itu pasti jika dari ketua kami muncul orang itu pasti akan mempunyai golongan ketua saya jadi gitu memilih di mana pemilihan mengikuti antara golongan putih dengan golongan pemimpin kamu itu sulit dibedakan karena tipis dan tebalnya iman manusia tadi itu yang menjadi kunci manusia bisa selamat di kehidupan akhir zaman tapi yang saya lihat banyak manusia manusia yang sekarang merupakan keimanannya demi nafsu yang ada di dunia dengan segala cara kalau kamu oke kamu kan sudah sampai sini kamu balik iya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum malam atas pifatnya rasmi atif langsung dikilihan perintah di diri masuk perintah mengambil setiap manusia menarik lepas bismillahirrahmanirrahim ulang bismillahirrahim bismillahirrahim dari setiap orang tentara-tentara ini ya mohon tidak semudah itu tetangga petangan kanan saya semua itu satu semuanya memang kamu siapa yang lain juga ini semuanya tidak apa-apa ini memang sudah menjadi cerita saya jadi teman saya masih banyak manusia-manusia tidak usah kamu berikut campur orang-orang ini juga semuanya orang yang kamu bunuh ini rohnya bangkit jasad kalian semua sebagai nara-nara Yunus langsung diajar total dengan jurus remuk itu jantung kalian langsung diajar dengan jurus peretas apa yang kalian gunakan senjata-senjata itu akan menembak bahkan mengebom membuat jasad kalian hancur sendiri dalam apa yang kalian berbuat sekarang ini saya mohon otomatis langsung diberikan kuasa jantungmu jebul sekali lagi dengan jurus peretas jantung dengan kekuatan 100 juta dan lipat dan lipat-lipat otomatis tembus di jantungmu dan yang lain pun nantinya akan dimudahkan untuk tertangkap bahkan tersandra bahkan juga hancur di tangan daripada para pejuang-pejuang walaupun di situs Mereka pun pikiran-pikirannya dibuat lalai pusing bahkan mental-mental yang mereka miliki nantinya pun menjadi mental anak kecil mental-mental tempe selawal muhammad tempat istri sedia bangkit kenapa teknologi itu otomatis tidak bisa dibanti dari kelompok apapun lagi kenapa tertawa mulai tank mulai apapun semua gedefnya otomatis melihat perintah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali menyerang negeri mereka sendiri berbalik arah dan hancur dari dalam negeri itu jika dia membantu dari pasukan manapun juga otomatis kembali kepada negeri-negeri mereka yang menginginkan kehancuran bagaimana memang masih semuanya hanya seberapa saja ya udah apa-apa akan kami perbaiki semuanya Hai weh langsung beli yang lain yang masih menjadi semuanya Assalamualaikum masukkan ke langsung tambah kuat powernya dengan izin beliau al-fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya ya mas kamu kenapa akan kalian di nusantaranya siapa kamu misalnya weh nyerikali musik kurang iblis tidak saya tidak mengusik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya semuanya 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 setrika terang Dogs terbatas nyewak tertinggal sedikitpun dan juga terlempar alhamdulillah sehat mas titis alhamdulillah pemirsa begitulah adanya di kesempatan konten kali ini ya semoga saja kami diizinkan berjuang dengan cara seperti ini dan kami yakin nih bukan karena kami tapi semuanya sudah atas izin dan kehendak Allah itu yang terjadi dan semoga saja keadaan di palestina semakin membaik harapan kita semuanya dan lebih-lebih nantinya pun semoga saja palestina akan benar-benar mendapat kemerdekaan di kemudian harinya di mana seperti yang sudah anda simak di konten-konten channel paduan gawal kurang lebihnya itu dan kami sendiripun manusia manusia biasa ya begitulah adanya yang bisa kami sampaikan jika banyak tutur kata yang kurang berkenan ataupun kurang sopan itu semuanya karena kekurangan kesalahan dan kebodohan kami sebagai manusia biasa kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan apabila ada sebuah kebaikan ataupun kebenaran itu pun bukan dari kami datangnya semuanya tetap dari Allah subhanahu wa ta'ala semoga berdama positif untuk kita semuanya dan juga semoga saja di keadaan ini kita pun akan mendapat kepahaman dan menambah daripada keimanan kita pada Allah subhanahu wa ta'ala itu saja dari kami sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu rahayu rahayu